Jalan Usaha Tani Tim peneliti ingin melihat kondisi real jalan usaha tani di lapangan Para peneliti mencatat seluruh fakta yang ada di lapangan untuk kemudian dianalisa Kepala Balitbangda Provinsi Jambi, Azrin, mengungkapkan penelitian jalan usaha tani Dilakukan juga untuk mengetahui indikator-indikator yang dibutuhkan Untuk membangun jalan usaha tani di suatu wilayah Penelitian ini akan menganalisis kondisi real jalan usaha tani di lapangan Di Provinsi Jambi ini keadaannya bagaimana, total panjang jalannya berapa yang ada Kemudian kondisinya yang baik, yang sedang dan yang rusak itu berapa Kemudian tujuan yang kedua itu menganalisis indikator-indikator apa saja Sebenarnya yang dibutuhkan untuk merekomendasikan pembangunan jalan usaha tani pada suatu wilayah Jalan usaha tani cukup banyak dibangun di Provinsi Jambi Tujuan awalnya, jalan usaha tani dibangun untuk menunjang peningkatan pembangunan sektor pertanian Termasuk pariwisata dan sektor lainnya Salah seorang peneliti, Adi Rahman, mengungkapkan Penelitian dilakukan di enam kabupaten dengan mengambil 200 orang responden Untuk Kabupaten Tebo, partisipasi petani desa Teluk Singkawang dinilai sangat luar biasa baik Petani di desa ini sangat antusias mengelola jalan usaha tani untuk meningkatkan pendapatan mereka Petani di desa ini sangat antusias mengelola jalan usaha tani untuk meningkatkan pendapatan mereka Masyarakat desa Teluk Singkawang sebagian bermata pencarian sebagai petani padi Saat ini tanaman padi mereka sudah mulai berbuah Diperkirakan dalam waktu dekat sudah masuk masa panen Terima kasih telah menonton!